Shalom Bapak Ibu Saudara Kali ini sharing kita Sekedar menjadi suatu Renungan Tentang penciptaan dan Pengalaman manusia Melalui proses penciptaan itu Karena Nampaknya Urut-urutan penciptaan ini Tidak kebetulan Ya Tuhan membuat sedemikian Sehingga Urut-urutan penciptaan itu Merupakan suatu Urut-urutan pengalaman juga Pengalaman semua manusia Di sini Jadi Sebelumnya kita harus melihat dulu Dalam kitab kejadian ini Pasal satu Ayat satu dan dua ini Ini yang menjadi Perenungan kita Karena Misalnya Ini ada dua pandangan memang Ayat satu Mengatakan pada awalnya Elohim menciptakan Langit dan bumi Ayat dua Bumi dalam keadaan Tidak berbentuk Dan kosong Dan kegelapan Menutupi Samudera Dan roh Elohim Bergetar Melengkup diatas permukaan air Jadi untuk saat ini Kita tidak Membahas Dua pandangan ini Yang pertama Mengatakan Ayat satu itu Hanya suatu Outline Dan ayat dua itu Terus sampai Penciptaan itu Merupakan suatu Tindakan Tuhan Jadi Tidak ada gap Di antara Ayat satu dan Ayat dua Tapi ada satu juga Pandangan lain Biasa orang menyebutnya Gap teori Karena dikatakan Ayat satu Dan ayat dua itu Berbeda Ayat satu Tadinya Tuhan Menciptakan Langit bumi Yang baik Sungguh indah Dengan ada Penghuni nya Ya Orang bilangnya Si Pre-edemic race Setelah itu Ada sesuatu Yang menyebabkan Tuhan Murka begitu Dan Terjadi air bah Yang menyebabkan Bumi Dalam keadaan Tidak berbentuk Dan kosong Kita gak bahas lah Terlalu jauh Tapi saya lebih percaya Gap teori itu Jadi Karena memang Kalau Kita katakan Ayat satu Itu outline Ayat dua itu Nanti terus Berurutan begitu Ada masalah-masalah Karena bumi ini Kalau kita itu Untung dari Adam Sampai sekarang Paling hanya 6 ribu Tahun Sementara dalam Ilmu geologi Lapisan-lapisan bumi ini Ada yang Jutaan tahun Ada fosil-fosilnya lagi Jadi nanti ada Banyak konflik Tapi kita gak bahas Sekarang Ada alasan Alkitabianya juga Untuk menyatakan Ayat satu Dan ayat dua Itu memang ada Ya Gap teori ini Itu lebih betul lah Lebih 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 bisa Menjelaskan Segala sesuatunya Tapi untuk Kepentingan kita Saat ini Renungan kita Itu sebenarnya Kita hanya Menerima bahwa Ayat satu Dan ayat dua Terjadi kejatuhan Tapi tentu bukan Kejatuhan iblis Karena iblis itu Tidak jatuh Yohanes Surat Yohanes Juhan juga mengatakan Dia itu Memang jahat dari mulanya Pembunuh manusia Dari mulanya Kita sudah lihat juga Kejadian Tiga ayat satu Itu Tuhan Menjadikan Ular Binatang yang Paling cerdik itu Dan ular itu Di wajud 12 Itu Jelas itu Adalah setan Nah jadi Ini Ayat satu Dan ayat dua Kalau langsung Kita aplikasikan Saja Itu pengalaman Kejatuhan manusia Dalam kondisi manusia Itu keadaannya Seolah-olah Tidak berbentuk Kosong Hanya kegelapan Saja Nah inilah Pengalaman manusia Adam dan Hawa Yang Jatuh Kejalanan dosa Nah Ini pengalaman pertama Berikut Di pengalaman kedua Kita lihat di ayat tiga Lalu Elohim Berfirman Jadilah terang Dan terang itu Jadi Jadi Yesus pernah berkata I am The light of the world Yesus juga berkata I am The life Jadi Seolah-olah terang itu Adalah hidup itu Jadi ini Pengalaman kedua Ini adalah pengalaman Yang Orang sering sebut Pengalaman lahir baru Jadi Setelah pengalaman pertama Mereka jatuh Dalam dosa Maka manusia Mengalami pengalaman Yang kedua Yaitu Mendapatkan Hidup Ya hidup Kristus Lahir baru Pengalaman berikut Yang ketiga itu Ayat 6 Dikatakan disitu Dan Elohim berfirman Jadilah cakrawalah Di tengah segala air Untuk memisahkan Air Dari air Memisahkan ini Ini pengalaman salib ini Karena salib ini memisahkan Yang lama Dengan yang baru Ya Yang daging Dengan yang roh Pisahkan oleh salib ini Ya Jadi Pengalaman yang ketiga ini Manusia Pengalaman Belajar memikul salib Hari lepas hari Kita sambung langsung Pengalaman yang keempat Ayat 9 Mengatakan demikian Dan Elohim berfirman Hendaklah semua air Yang ada di bawah langit Berkumpul pada satu tempat Dan biarlah Tanah yang kering itu tampak Ini seolah-olah Darinya gelap Semuanya air Terus ada tampak air Seperti Suatu kebangkitan Ya Jadi Pengalaman keempat ini Pengalaman kebangkitan Bersama dengan Kristus Karena kita bilang Jadi dalam surat Korintus itu Oleh dia Kamu berada dalam Kristus Seolah-olah Kalau saya masukkan Kertas ini Kedalam Kristus Dalam Alkitab Maka apa yang dialami oleh Kristus Itu juga yang dialami oleh Kertas itu Jadi Karena kita ini ada Oleh Bapak di surga Kita ada di dalam Kristus Yesus Maka apa yang dialami oleh Kristus Yesus Itu juga dialami oleh kita Sebenarnya Kristus Yesus mati Kita mati bersama dengan dia Kemudian Kristus bangkit Kita pun bangkit Bersama dengan dia Kepada suatu kehidupan yang baru Berikut pengalaman yang kelima Kita lihat ayat 14 15 ini Ngatakan demikian Ini penciptaan yang keempat ya Kalau kita lihat urutan disini Dan Elohim berfirman Jadilah benda-benda penerang Pada cakrawala di langit Untuk menjadi pemisah Antara siang dan malam Nah ini Pengalaman kelima ini Mirip dengan Pengalaman kenaikan Memisahkan Yang dibawah Dengan yang diatas Efesis pasal 2 Ayat 6 mengatakan Kita telah diberi tempat Di sorga Didudukan Bersama-sama dengan Kristus Jadi pengalaman ini Membuat kita merasa Kita secara Kita memiliki otoritas Segala penguasa Penghulu Iblis soroja Di udara itu Kita Merasa itu Di bawah kita Kita ada bersama dengan Kristus Di sorga Ya didudukan Bersama-sama dengan Jauh lebih tinggi Dari segala Pemerintah penguasa Iblis soroja Ini pengalaman kelima Kenaikan ya Kemudian Pengalaman yang berikut Yang keenam Ini ayat 20 Dan ayat 24 Ayat 20 mengatakan demikian Dan Elohim berfirman Biarlah yang berkeriapan Yang bernyawa Yang hidup Mengeriap di dalam air Dan biarlah burung-burung Berterbangan diatas bumi Diatas permukaan cakrawala Di langit Ya Kemudian ayat 24 Mengatakan demikian Dan Elohim berfirman Hendaklah bumi Mengeluarkan Makhluk-makhluk hidup Menurut jenisnya Ya Ada hewan Binatang merayap Binatang liar Dan seterusnya Jadi ini Seperti Ayat 20 mengatakan itu Air itu menghasilkan Apa burung-burung Ya Terbang diatas bumi Juga yang Air itu 24 Itu bumi sendiri Menghasilkan buah Ya Ini artinya Pengalaman Yang keenam ini Pengalaman hidup Kristen Yang berbuah Kita menghasilkan buah Ya Baik berupa Karakter Kasih suka cita Damai sejahtera Sabaran Kemurahan Baikan Setian Kelama-kelama Penguasaan diri Maupun berupa jiwa-jiwa Dan sebagainya Kita berjalan Dan menghasilkan buah Di muka bumi Ini satu pengalaman Hidupan yang keenam ini Dan yang terakhir Yang ketujuh Ya Ini pengalaman Ayatnya Ayat 26 Sampai 27 Penciptaan ini Manusia Marilah kita membuat manusia Dalam kitra kita Menurut rupa kita Dan biarlah Mereka berkuasa Ya Atas segala sesuatunya Jadi setelah penciptaan ini Tuhan beristirahat Ya sahabat Ya Hari ketujuh Dia beristirahat Setelah menciptakan manusia Seolah-olah Sudah genaplah Ya Dengan adanya manusia Serupa segambar berkuasa Ya sudah genap Sudah beristirahat Jadi ini pengalaman kita Pengalaman masuk ke dalam Perhentiannya Tuhan Beristirahat Karena semuanya sudah genap Jadi Pengalaman ketujuh ini Pengalaman sahabat Seperti ya Seperti itu Karena Jadi dari urutan yang pertama Mulai dari kejatuhan Pengalaman pertama Pengalaman kedua itu Lahir baru Pengalaman ketiga Pengalaman bersama dengan Salib krisis itu Pengalaman yang keempat Itu yang menghasilkan Kebangkitan Ya Pengalaman kelima Itu Kenaikan Pengalaman keenam Menghasilkan buah Dalam kehidupan kita Dan pengalaman yang ketujuh Suatu pengalaman sahabat Sudah genap Karena sudah ada manusia Yang direncanakan Tuhan itu Yang memerintah Menguasai bumi Menjadi serupa segambar dengan dia Jadi Bahasa sedara Kalau kita merenungkan Ini sekedar hanya renungan Saja Bahwa Urutan-urutan penciptaan itu Ternyata Cocok juga Dengan Urutan-urutan Pengalaman manusia Semua manusia ya Kita tahu Bahwa semua manusia Pada akhirnya Akan menjadi Serupa segambar dengan dia Merintah bersama dengan dia Menguasai segala suatunya Ya Yesus juga bilang Kalau aku ditinggikan Aku akan tarik Semua manusia Tuhan juga ingin Semua manusia diselamatkan Tetapi Ibrani juga dikatakan Manusia akan memiliki warisan Semua manusia Pada akhirnya Akan mendapat warisannya itu Untuk memerintah Menguasai Menaklukan segala sesuatu Nah hanya Kita sudah tahu bahwa Di zaman ini Ya Sebagian orang yang dipilih dulu Pertama Yesus Sebuah sulung Itu sesuai dengan 1 Korintis 15 Tuhan disubah sulung dulu Baru nanti ada Pada waktu kedatangannya Kita ini Baru nanti berurut-urut Sampai Ya Semua orang mengalami Kebangkitan Bapak menjadi Semua jalan semua Ini menjadi perlindungan Buat kita Bapak saudara Bahwa Semua manusia Urut-urutan pengalamannya itu Mirip dia Dapat dijelaskan Dapat dijelaskan Melalui Urut-urutan penciptaan Ya Jadi Ini sebagai satu Runungan Bahwa puji Tuhan Kita semua Bahkan semua manusia Pada akhirnya Akan mengalami Urut-urutan Yang pertama Memang kejatuhan Kita harus masuk Semua ke dalam Alam maut itu Alam kesiasaan Kemudian kita oleh Karanugrah Tuhan Semua manusia Nanti akan lahir baru Mengalami pengalaman calip Keempat juga Mengalami kebangkitan Bersama Kristus Yang kelima Kita dudukan Bersama dengan Tuhan Di sisi sorga Yang keenam Kita bisa berjalan Menghasilkan buah Dan yang ketujuh Kita bisa beristirahat Juga masuk Kedalam perhentiannya Tuhan Puji Tuhan Ini sekedar Katakanlah Meditasi Perlindungan Luar biasa Tuhan Melakukan penciptaan Ini urut-urutannya Sesuai dengan Pengalaman kita Artinya semua manusia ini Akhirnya kendak Tuhan Jadi Manusia bisa Berkuasa Tersegala Tuhan Haleluya Amin